Bagi sebuah tim F1, sebuah skenario terburuk yang bisa terjadi ketika balapan adalah ketika kedua pembalapnya saling tabrak di sirkuit. Hal tersebut sangatlah dihindari dan tidak ingin dialami oleh tim karena kerugiannya bisa sangat besar. Mulai dari buang-buang peluang meraih poin maksimal secara percuma, sampai dampaknya ke dalam internal tim karena kedua pembalap tersebut berada di satu tim yang sama. Itulah yang dialami Mercedes di GP Qatar Senin dini hari kemarin, di mana balapan mereka buyar di lap pertama setelah Lewis Hamilton dan George Russell terlibat kontak di tikungan pertama setelah start. Insiden bermula ketika Hamilton yang memakai ban soft mencoba memanfaatkan keunggulan grip ban yang dimilikinya dengan melakukan manuver dari sisi luar tikungan pertama. Sayangnya, situasi tidak berpihak ke Hamilton karena mobilnya malah menyenggol ban depan dari George Russell dan kemudian membuatnya melintir keluar lintasan. Posisi Russell yang terapit Max Verstappen di sebelah kanan otomatis membuatnya tak bisa berbuat apa-apa ketika dikejutkan dengan manuver Hamilton di sisi kiri mobilnya. Russell ikut melintir setelah kontak terjadi, namun dia masih bisa lanjutkan balapan untuk masuk pit dan kemudian comeback dengan penampilan luar biasa untuk finish di posisi keempat di akhir balapan. Sementara Hamilton harus rela gagal finish untuk pertama kalinya musim ini dan membuang kesempatan untuk bisa raih poin maksimal di Qatar. Jika melihat bagaimana peristiwa kemarin terjadi, jelas kalau itu merupakan racing insiden dan tidak ada yang bisa disalahkan dari kacamata regulasi. Hal itu karena situasinya terjadi saat start di mana Russell tidak bisa lakukan apa-apa karena diapit Hamilton di kiri dan Verstappen di sisi kanan. Oleh karenanya, Russell tidak bisa disalahkan karena dia tidak punya ruang dan waktu yang cukup untuk menghindari kontak dengan rekan setimnya. Sementara Hamilton secara regulasi juga tidak bisa disalahkan begitu saja karena dia berhak atas manuver tersebut. Meskipun kalau dilihat secara teknis dan moral, maka Hamilton adalah pihak yang paling bersalah atas insiden kemarin. Manuvernya di tikungan pertama dari sisi luar bisa dibilang cukup beresiko. Apalagi dengan kondisi 3-wide dengan Verstappen dan Russell di sisi dalam, maka peluang insiden selalu besar dengan situasi seperti itu. Sayangnya Hamilton di sini salah perhitungan karena dia terburu-buru masuk dari sisi luar dan sedikit terlalu mepet ke sisi dalam, mengakibatkan kontak dengan Russell tidak terhindarkan. Meskipun di radio dia sempat menyalahkan Russell, tetapi akhirnya setelah melihat tayangan ulang, Hamilton mengakui jika itu adalah kesalahannya dan meminta maaf serta bertanggung jawab karena jadi penyebab Mercedes gagal meraih poin maksimal. Russell sendiri juga sudah memaafkan Hamilton dan mengaku tidak marah dengannya, meskipun frustrasi karena kesempatannya untuk naik podium lagi setelah sekian lama lagi-lagi buyar. Cepatnya pendinginan suasana di internal Mercedes ini patut diapresiasi, terutama Hamilton yang mengakui kesalahannya sendiri. Itu jadi kunci rekonsiliasi hubungan antara dirinya dan Russell supaya tidak menimbulkan benih-benih konflik yang memang sangat rawan muncul di antara mereka berdua. Tetapi Mercedes tidak bisa serta-merta tenang-tenang saja dengan positifnya relasi Hamilton dan Russell. Selain permasalahan mobil yang harus mereka selesaikan pada 2024 nanti, PR besar lain yang menanti Mercedes ke depannya adalah soal bagaimana memanajemen kedua pembalapnya tersebut. Kejadian di Qatar kemarin adalah kedua kalinya secara beruntun Louis Hamilton dan George Russell saling terlibat konfrontasi saat balapan. Sebelumnya di Suzuka, mereka berdua terlibat duel-duel yang tidak penting dan membuang-buang waktu dengan percuma. Ditambah dengan eksekusi tim order yang kurang rapi, membuat kondisi internal tim sedikit panas setelah GP Jepang. Sejak itu sebenarnya sudah terlihat jika duet Hamilton dan Russell ini tinggal menunggu waktu saja sebelum terlibat kontak atau terjadi suatu gesekan. Dan benar saja terjadilah insiden di GP Qatar yang sepertinya menjadi titik puncak dari kekhawatiran Mercedes mengenai kedua pembalapnya. Kejadian di Suzuka dan Qatar bisa jadi disebabkan karena tidak hadirnya Toto Wolf yang sedang absen karena menjalani operasi lutut. Posisinya digantikan oleh mantan pembalap F1 dan bos tim di Formula E, yaitu Jerome de Ambrosio. Ambrosio memang diplot sebagai pengganti Toto Wolf di masa depan dan dia sudah bergabung di Mercedes sejak awal musim ini. Tidak adanya sosok Toto Wolf dalam dua balapan terakhir, mungkin jadi salah satu penyebab kenapa manajemen pembalap mereka agak berantakan. Tetapi jika ditarik lagi ke belakang, Hamilton, Russell sudah pernah terlibat gesekan di kualifikasi GP Spanyol bulan Mei yang lalu karena masalah miskomunikasi. Dari awal Hamilton dan Russell dipasangkan, sebenarnya Mercedes sudah berkali-kali diperingatkan untuk selalu berhati-hati dalam memanajemen pembalapnya dan jaga komunikasi supaya jangan sampai ada yang misinterpretasi. Hal itu karena Hamilton dan Russell adalah pasangan yang sama kuat, berbeda dengan duet Hamilton dengan Botas, di mana pembalap lidernya sudah jelas siapa. Situasi seperti demikian mirip seperti Hamilton dengan Rosberg dulu, meskipun dalam perjalanannya Mercedes lebih berpihak ke pembalap Inggris tersebut semenjak dia memastikan gelar di tahun pertama era hybrid pada 2014. Keberpihakan itulah yang dihindari oleh Mercedes dengan duet Hamilton dan Russell sekarang karena belajar dari pengalaman dengan Rosberg. Keberpihakan menjadi salah satu pemicu munculnya api-api konflik di tahun 2014 sampai 2016 dan membuat internal tim jadi tidak sehat. Mercedes berusaha untuk memperlakukan Hamilton dan Russell dengan adil serta dalam posisi status yang setara di dalam tim. Namun masalahnya adalah selain pasangan yang kuat, Hamilton dan Russell adalah duet dengan nafsu serta memiliki ego yang tinggi di dalam diri masing-masing. Hamilton masih ingin mengejar gelar ke-8 dan membuktikan jika dirinya belum habis serta masih layak diperhitungkan di F1. Sementara Russell dengan darah mudanya adalah pembalap ambisius yang ingin menjawab keraguan publik akan talentanya di F1. Keduanya punya misi serta ambisi masing-masing dan inilah yang merepotkan Mercedes dalam memanajemen pembalapnya secara adil dan setara. Potensi konflik dan gesekan antara mereka berdua akan selalu besar dan cukup tinggi. Mercedes hanya beruntung karena mobil mereka yang kurang kompetitif membuat Russell dan Hamilton jarang saling berebut posisi yang krusial. Tetapi begitu seandainya Mercedes punya mobil kompetitif, maka inilah ujian sebenarnya bagi mereka dalam memanajemen pembalap. Eskalasi gesekan yang terjadi di Suzuka dan Qatar mungkin akan beda cerita jika seandainya Mercedes terlibat dalam perebutan gelar juara. Mereka beruntung saat ini cuma jadi tim yang bersaing demi runner-up klasemen dan kedua pembalapnya masih bisa menjaga idealismenya masing-masing untuk kepentingan tim. Secara politis, sebenarnya Louis Hamilton lebih diuntungkan di sini karena dia adalah pembalap kesayangan dari Toto Wolff. Itu bisa dilihat dari saga perpanjangan kontraknya di Mercedes, di mana ada keyakinan jika selama Toto Wolff masih bertahan, maka Hamilton juga ikut stay di Mercedes. Selama ini juga Toto Wolff lah yang mendorong perpanjangan kontrak Hamilton kepada petinggi-petinggi Mercedes di Jerman. Jadi paling tidak selama masih ada sosok Toto di sana, maka Hamilton masih mendapatkan prioritas yang lebih di tim. Sementara Russell sejak awal adalah bagian dari akademi tim Mercedes, dan pihak yang mendorongnya agar bisa dapat kontrak di tim utama adalah petinggi pusat dari Mercedes itu sendiri. Hanya saja, meski Russell mempunyai backingan dari pusat, tetapi mereka tidak bisa ikut andil dalam keputusan-keputusan di tim, terutama saat balapan. Apalagi Toto Wolff sampai sekarang juga masih jadi salah satu pemegang saham di Mercedes F1, dan sekaligus jadi CEO. Sejatinya Russell harus sudah naik ke tim utama pada musim 2021, tetapi karena Toto Wolff masih ingin mempertahankan Bottas serta Hamilton, maka promosi itu ditunda sampai 2022. Jadi dari sini setidaknya bisa dipahami kalau duet Hamilton dan Russell bukan cuma soal adu kuat di sirkuit saja, tetapi juga ada aspek politik juga di dalam tim. Untuk sekarang, Mercedes tidak perlu khawatir berlebihan soal kondisi internal mereka, karena selama tim ini belum bisa kembali ke persaingan reguler di papan atas, ataupun berebut gelar juara dunia, maka Hamilton dan Russell masih bisa dikendalikan. Tetapi itu pun juga dengan catatan, Mercedes harus memperbaiki komunikasinya, dan rencana ketika balapan harus disampaikan secara matang, serta seterbuka mungkin, untuk menghindari kesalahpahaman ketika diberikan tim order. Secara performa, Hamilton dan Russell tidak diragukan lagi merupakan duet yang kuat, serta menjanjikan lubung poin bagi tim. Tinggal bagaimana cara Mercedes menjaga kekompakan serta kesulitan dari kedua pembalapnya, maka semua akan berjalan lancar, terlepas dari pengaruh politik di dalam tim. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Terima kasih telah menonton!